Data yang dikumpulkan oleh NBOX dari berbagai lokasi, kemudian divisualisasikan secara terpusat pada satu web dashboard. NBOX IoT Note juga dapat diintegrasikan melalui mobile phone, sehingga user langsung mendapatkan notifikasi jika terjadi masalah, sehingga proses monitoring dan maintenance dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. NBOX IoT Note menampilkan informasi secara real-time dan respon yang cepat saat terjadi trouble, sehingga mengurangi total maintenance cost, mengurangi downtime perangkat hingga 90%, dan memujudkan operation excellent. NBOX IoT Note dapat diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan industri, seperti power and energy monitoring, production monitoring, industrial monitoring, server environmental monitoring, telecommunication facility monitoring, serta kebutuhan aplikasi lainnya. NBOX IoT Note, smart solution untuk digitalisasi operasional perusahaan yang efektif dan efisien. Memasuki era industri 4.0, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kualitas dengan membuat keputusan yang cepat berdasarkan data real-time dari perangkat yang saling terintegrasi. NBOX IoT Note hadir sebagai solusi untuk pengembangan dan digitalisasi perusahaan, mengintegrasikan beragam fasilitas, mesin, dan perangkat dari berbagai lokasi menjadi smart interconnecting network yang dapat dimonitor langsung dari genggaman Anda. NBOX IoT Note mengumpulkan data berbagai sensor dan perangkat dari maker yang berbeda. NBOX mengirimkan pembacaan data ke server secara berkala. Data yang dikumpulkan oleh NBOX dari berbagai lokasi kemudian divisualisasikan secara terpusat pada satu web dashboard. NBOX IoT Note juga dapat diintegrasikan melalui mobile phone, sehingga user langsung mendapatkan notifikasi jika terjadi masalah, sehingga proses monitoring dan maintenance dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. NBOX IoT Note menampilkan informasi secara real-time dan respondek cepat saat terjadi trouble, sehingga mengurangi total maintenance cost, mengurangi downtime perangkat hingga 90%, dan memujudkan operation excellent. NBOX IoT Note dapat diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan industri seperti power and energy monitoring, production monitoring, industrial monitoring, server environmental monitoring, telecommunication facility monitoring, serta kebutuhan aplikasi lainnya. NBOX IoT Note, smart solution untuk digitalisasi operasional perusahaan yang efektif dan efisien. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan. Kita akan mulai webinar kita. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kami selalu, kami sudah mendengarkan sharing dari Cloud Ace, Cloud for Digital Banking. Dalam kesempatan pagi ini, kami akan melanjutkan tema Infrastructure Digital Bank, Day 4. Kita akan membahas tema mengenai ATM Monitoring using Smart IoT and PRTG. Kembali, kami akan menyediakan OVOS nilai 100 ribu rupiah untuk tiga peserta yang memberikan pertanyaan terbaik. Webinar ini merupakan kegiatan dari Aktifnas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Didukung oleh Event Cerdas, Mitra Transformasi Digital Anda, dan Media Partner, Discom.web.id, Portal Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Hukum. Kegiatan ini akan dimoderator oleh Fanky Keresian, selaku Ketua Aktifnas DKI Jakarta. Silakan Pak Fanky. Baik, terima kasih ya, Manda. Selamat pagi, Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan kita pada Kamis pagi kali ini. Mohon maaf acaranya digeser ke pagi, karena nanti siang kita ada agenda lain membahas tentang IT untuk anak Indonesia. Nah, bersama Kaseto nanti siang ya. Silakan kalau Bapak-Ibu, rekan-rekan masih mau mendaftar, bisa segera mendaftar ulang di eventerdas.com. Nah, pada kesempatan pagi kali ini kita akan kembali menindaklanjuti infrastruktur bank digital terkait dengan ATM Monitoring. Nah, telah hadir bersama kita di sini ada Pananda Hermawan dan Pak Ahmad Sahroni, Matroni, yang nanti akan sharing untuk kita semua. Nah, Bapak-Ibu, rekan-rekan yang menarik adalah meskipun memang sekarang telah memasuki era dari bank digital, tapi tetap penggunaan ATM tetap menjadi prioritas ataupun menjadi hal yang memang menjadi hal yang utama bagi bank-bank di Indonesia. Nah, kalau kita lihat datanya, data yang saya tunjukkan ini diambil dari katadata.co.id, jadi jumlah ATM di Indonesia 2019-2020 sebetulnya mengalami penurunan. Dari 2019 ini angkanya di 108 ribu sekian, di 2020 ini sekitar 104 ribu. Nah, ini hal yang menarik sebetulnya kalau kebetulan perusahaan kami banyak berinteraksi juga dengan bank. Nah, yang menarik sebetulnya mereka pertama tetap mempertimbangkan ATM itu ya, untuk menjadi salah satu channel di perbankan untuk bisa mereka berinteraksi dengan pelanggannya. Meskipun sekarang memang kita masih melihat ATM banyak di tempat-tempat tertentu ataupun tempat yang mungkin mudah diakses oleh customer. Nah, kita akan melihat tren beberapa tahun ke depan bahwa akan semakin banyak ATM yang dipasang di non-bank ya, istilahnya namanya off-bank ATM. Nah, jadi ATM yang off-bank ini akan punya satu tantangan ya. Nah, salah satu tantangannya adalah terkait dengan ketersediaan infrastruktur, kestabilan, keamanan ya. Dan bagaimana ini bisa terjadi, bisa dilakukan, bisa dimonitor. Nah, itulah gunanya kita membuat sesi infrastruktur bank digital yang day 4 pada pagi ini ya, yaitu ATM monitoring dengan menggunakan smart IoT. Nah, kita akan mendengarkan solusinya. Jadi, ada dua fase presentasi yang kita akan lihat. Jadi, solusi yang pertama adalah smart IoT menggunakan produk N-Box ya, telah hadir Pak Nanda Hermawan dari ETA Indonesia ya, salah satu mitra kami juga yang memang memiliki solusi yang bisa dikembangkan untuk memonitoring ATM, khususnya ATM-ATM off-bank tadi. Kemudian nanti di yang berikutnya ada Mas Roni yang akan sharing tentang penggunaan PRTG terintegrasi juga dengan perangkat N-Box yang nanti kita lihat bisa digunakan untuk ATM monitoring ya. Jadi, langsung saja tanpa menunggu lebih lama, kita akan mendengarkan langsung sharing dari Pak Nanda. Pak Nanda, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Penggi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Jadi, silakan Pak Nanda, screennya. Ya, baik. Saya akan share. Apakah bisa dilihat, Bapak, Ibu? Ya, oke. Ya, sebentar. Saya mungkin pindahkan ke mode fullscreen. Ya. Ya, baik. Ya, selamat pagi. Mungkin saya segera mulai. Seperti yang tadi Pak Penggi sudah jelaskan, saya dari PT ETA Indonesia, nama saya Nanda Hermawan. Dan kami dari PT ETA itu mengembangkan produk IOT, IOT Gateway, yang mungkin bisa membaca banyak sensor dari berbagai merek. Dan kemudian kita akan meneruskan ke dashboard dalam hal ini. Mitra kami, Jaya Citano Andiri, mempunyai software yang mungkin sudah Bapak, Ibu gunakan, PRTG. Dan kombinasi antara keduanya, integrasi ini memungkinkan kita untuk memonitor banyak hal. Dan salah satunya, kemungkinannya bisa kita implementasikan di ATM ini. Arsitekturnya kira-kira seperti ini. Jadi kita dengan IOT ini, kita memungkinkan kita membangun sebuah sistem support, sistem monitoring untuk ATM dan infrastrukturnya yang berdiri independen dari ATM itu sendiri. Di mana di dalam mungkin satu bangunan atau infrastruktur ATM itu kita punya sensor-sensor, ada untuk keamanannya seperti kamera, pintu. Kemudian kalau ATM itu sendiri mungkin kita bisa mengambil outputnya jika ada kerusakan, jika mungkin kertasnya mungkin habis, misalnya seperti itu. Atau kalau ada intruder yang mungkin berusaha merusak sistem ATM itu sendiri. Kita bisa memasang sensor-sensor di sana. Tapi di lain pihak, kita juga bisa memonitor AC-nya, mati atau internetnya. Kita juga bisa memonitor suhu ruangannya, dan juga konsumsi energinya dari building itu sendiri. Dan hal itu dimungkinkan dengan teknologi IOT yang sekarang ini ada. Dan kami di ETA Indonesia, kami develop solusi IOT Gateway yang memungkinkan hal ini bisa diwujudkan. Oke, mungkin saya perkenalkan dulu PT ETA. ETA ini merupakan, kita perusahaan manufaktur, headquarter kami ada di Jerman, dan kita memproduksi banyak circuit breaker. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring juga pertumbuhan teknologi, circuit breaker kami, power distribusi kami, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi lewat internet, merupakan sistem yang smart, yang bisa berkiri sendiri, dan bisa diintegrasikan ke berbagai industri. Nah, salah satunya, yang kami develop, kami mendevelop di Indonesia, karena salah satu R&D kami, pusatnya juga ada di Surabaya. Kami memproduksi ini di sini juga. Jadi, made in Indonesia, suatu produk IOT Gateway yang tujuannya, dia sebagai agregator. Jadi, dia membaca berbagai sensor, bukan mark ETA, tapi berbagai sensor dari berbagai mark lainnya, apapun itu, tipenya digital, analog, mungkin dengan modbus, mungkin dengan one wire, dan kami kumpulkan data-data itu, dan kemudian kami kirimkan ke dashboard. Dan dashboard ini bisa apa saja dalam hal ini, kita bisa kirimkan ke PRTG. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di integrasinya. Kira-kira seperti ini, arsitekturnya, di mana inbox bisa membaca banyak pressure sensor, temperature, flow, kWh meter, on atau off-nya sesuatu, pakai MCB itu on atau off, atau bahkan kita bisa mengontrol AC itu kapan menyala atau kapan mati. Kita kumpulkan semua perangkat itu, semua sensor itu, dan kami punya beberapa media, kita bisa kirim lewat LAN, lewat kabel, kita bisa kirim lewat Wi-Fi, ataupun kalau LORA, kita mungkin harus punya aksesoris LORA, kita juga bisa mengirimkan lewat sana, dan data itu akan diterima di satu dashboard, di satu cloud. Dan dalam hal ini, kita bisa mengirimkan ke PRTG melalui MPPT atau SNMP. Ya, kira-kira seperti ini, blog diagramnya. Kalau kita tadi bisa membaca banyak sensor, kadang aplikasi inbox itu bisa dilakukan untuk kebutuhan spesifik tertentu, misalnya energy monitoring. Kita bisa membaca hanya KWH meter saja, kemudian nanti dashboardnya kita custom hanya konsumsi energi saja. Nah, itu bisa juga dilakukan. Karena IoT ini secara general kita bisa masuk ke banyak industri, semuanya bisa kita custom, asal semuanya bisa kita baca, kita bisa menampilkan, memvisualisasikan dalam bentuk apa saja. Nah, ini blog diagramnya kalau kita mengirimkan data itu, kita visualisasikan di PRTG. Jadi, PRTG nanti mungkin lebih bisa dijelaskan lagi. Dengan PRTG, kita mendapatkan banyak hal. Ada grafik, ada alam, ada data histori, ada report, dan berbagai macam fitur lainnya, kalau kita bisa mengintegrasikan data-data dari sensor tadi ke PRTG. Bahkan visualisasi dalam bentuk peta pun bisa dilakukan di PRTG. Dan bagusnya PRTG ini biasanya digunakan di perangkat-perangkat IT. Mereka sudah membaca status berbagai macam UPS, server, membaca trafik datanya, tapi kemudian enaknya dalam satu dashboard, kita juga melihat sensor-sensor yang ada di berbagai infrastruktur. Kira-kira seperti itu nanti integrasinya mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ahmad. Nah, ini mungkin saya sharing tentang foto-foto atau aplikasi yang sudah pernah kita lakukan. Kita pernah dengan inbox membaca energy meter, kWh meter, ada perusahaan di Bandung yang punya sekitar 300-an kWh meter yang kami klasterkan dalam 4 atau 5 klaster, kemudian kita tampilkan dalam dashboard. Di sebelah kanan, kita pernah juga, ini sebetulnya ini trial, tapi mungkin karena pandemi, proyeknya sekarang belum berlanjut. Kita meletakkan monitoring di BTS, di remote BTS, ada kecepatan angin, build sensor, dan juga motion sensor, yang di mana kalau motion sensor ini di-trigger, maka kita akan mengambil gambar. Mungkin ini sangat dekat implementasinya dengan apa yang kita bisa lakukan di ATM. Ini kita juga memonitor temperatur, kita melihat apakah sistem automation itu menyala dengan baik. Kita integrasikan juga di waterchiller, di pneumatik pressure, kalau ini di industri. Tapi di sini kita, intinya kita bisa membaca berbagai sensor dengan berbagai input atau berbagai data output, formatnya berbagai macam. Ini juga kita membaca, bisa membaca N-FOX, bisa membaca UPS, PLC, data acquisition, dari berbagai perangkat. ini format datanya mungkin serial, dan juga RS-48. Dan ini kita juga pernah membaca generator, banyak infrastruktur remote, terutama menggunakan bateri dan generator. Ini contoh dashboardnya, tapi dengan PRTG kita juga akan mendapatkan fitur yang sama, atau bahkan lebih lengkap kalau di PRTG, karena berbagai macam seperti reporting atau mapping bisa dilakukan. Nah, ini mungkin contoh dashboard yang kami gunakan untuk laporan perbulan KWH meter. Dari yang biasanya dilakukan manual, sekarang kita bisa lakukan otomatis dengan pembacaan. Ini tadi sekilas dashboard dan sekilas visualisasi, di mana kita meletakkan sensor-sensor itu di sebuah fasilitas remote BTS. Biasanya remote BTS menggunakan baterai, jadi kita di sana kita juga bisa menambahkan satu perangkat lagi untuk memonitor baterainya. Nah, bicara tentang baterai di ATM, kita juga kadang kalau sekumpulan ATM, ada satu mungkin sebagai sistem backup bagian dari BTS-nya, kita juga meletakkan baterai. Dan di sini kita bisa melihat, saya mengambil ini dari internet, berbagai macam sensor yang kita bisa implementasikan di sebuah infrastruktur ATM. Bahkan lampu juga bisa, pencahayaan juga bisa kita kontrol dan kita monitor apakah terjadi sesuatu di suatu lokasi. Salah satu implementasi kami yang baru berjalan tahun ini, kami meletakkan di gadu induk di PLN. Jadi ada 98 gadu induk di Jawa Tengah. Nah, bulan ini kita mulai dari IGA di sekitar lokasi Semarang. Kita memonitor rectifier-nya dan juga kita monitor baterainya. Kita meletakkan berbagai perangkat. Kalau di sini di blok diagram ini, kita juga bisa melihat bahwa sensornya bukan merek ETA, merek apa saja, kita juga pakai data acquisition dari merek lain. Tapi dengan begitu kita bisa mengintegrasikan atau kita mendapatkan data banyak dari rectifier itu, dan juga dari ruangan, dan juga dari baterai, dan kita integrasikan dalam satu web dashboard. Kira-kira seperti ini implementasinya, AWMeter-nya dari Snyder, DTA acquisition-nya dari macam Advantag, dan ini web dashboard-nya. Kami juga kirimkan notifikasi itu ke tim yang berbenang. Nah, ini adalah data teknisnya. Jadi kami handbox didesain untuk mobile. Jadi dia bisa diletakkan di mana saja. Dia membaca atau menjadi gateway bagi berbagai perangkat. Dia punya empat digital input, baik dry contact maupun voltage. Dia punya dua analog input dan satu digital output yang bisa kita gunakan untuk mengontrol on-off suatu perangkat lain. Dengan RS-485 memungkinkan kita untuk membaca sekitar 25 perangkat lainnya, baik itu KWH meter, mungkin temperatur sensor, ataupun PLC, kita bisa baca lewat port ini. Dan kita punya one-wire untuk temperatur dan dimititi. Konektivitinya kita menggunakan wireless, tabel lain masih bisa digunakan. Dan kalau kita punya LoRa dongle atau perangkat modem, perangkat transiver LoRa, kita juga berkomunikasi dengan LoRa Gateway. Biasanya data kita kirimkan dalam bentuk MQTT atau kalau kita integrasi dengan PRTG, nanti kita bisa, data bisa dijemput dari ENVOK dalam bentuk SNMP. Kita kembali ke blog diagram ini. Dan mungkin ini bisa lebih menjelaskan nanti, dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ahmad. Kita integrasi dengan ENVOKS, di mana ENVOKS membaca berbagai macam data dan juga mengontrol on-off dengan relay. Dan nanti semua data ini akan dikirimkan ke PRTG, di mana kita bisa melihat semua statusnya, alam, dan juga history recordnya dalam bentuk grafik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ahmad, akan didemokan integrasi ini. Ini mungkin perkiraan atau salah satu implementasi yang kita pernah buat, yaitu kita membaca dari MCB, apakah ada perangkat yang mati saat itu di sebuah panel IT. kita akan membaca motion sensor, di mana dia akan men-trigger IP kamera untuk mengirimkan data. Tapi karena implementasi ini, biasanya data dikirimkan ke Vsup, jadi data, apa namanya, kita sengaja menggunakan IP kamera, di mana ENVOKS nanti akan berintegrasi dengan dia, kita punya spesial firmware untuk memecah datanya, karena bandwidth-nya tidak sebesar itu. Kita tidak bisa mengirimkan dalam bentuk video, kita harus memotong-motong gambarnya, dan kemudian nanti diintegrasikan lagi di server. Dan tentu kalau dengan UPS, dengan UPS dan juga dengan modem GSM, kita menjadi suatu sistem yang sangat independen, walaupun ada listrik mati, atau gangguan pada sistem Vsup-nya dengan internetnya, kita masih bisa mengirimkan atau melaporkan kejadian itu dengan GSM dan juga UPS. Baik, Bapak-Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, dalam sebuah arsitektur sistem monitoring, ENVOKS hadir di sini, untuk menjembatani perangkat-perangkat atau sensor-sensor yang berdiri independen, yang men-support suatu sistem ATM, membuat itu semua bisa dimonitor dan diintegrasikan dalam satu dashboard, dalam satu sistem monitoring yang bisa mengintegrasikan berbagai lokasi dan berbagai perangkat dalam satu view. Kira-kira seperti itu, mungkin nanti bisa dilanjutkan dan dijelaskan lebih lanjut bagaimana integrasinya dengan PRTG oleh Bapak Ahmad. Dan nanti kalau Bapak-Ibu punya pertanyaan, kita bisa diskusikan lebih lanjut di sesi Tanya-Tanya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Ananda. Bapak-Ibu, rekan-rekan, silakan kalau ada pertanyaan, bisa sampaikan di kolom chat, nanti kita bahas setelah kita mendengarkan sesi dari Mas Roni. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya dari Mas Roni. Silakan, Mas Roni. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak Pangke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti event di acara ini. Jadi di sini kita akan bahas ATM Monitoring menggunakan smart IoT dan PRTG. Tadi untuk yang smart IoT, yaitu perangkatnya inbox, sudah dijelaskan oleh Pak Nanda. Jadi sangat kompleks. Kegunaannya pun bermacam-macam. Nah, di sini smart IoT atau inbox itu di-matching dengan PRTG, dikolaborasi. Jadi dari inbox itu, kita ambil sensor-sensor value-nya dan value lain, nanti kita integrasikan dengan PRTG. Nah, di sini kita lebih konsen ke ATM, mesin ATM. Oke, judul di sini yaitu ATM Monitoring, using smart IoT dan PRTG. Kita akan masuk ke agendanya. Di sini ada 4 poin penting, yaitu pertama PRTG Overview, PRTG Fitur, terus IoT Inbox Overview-nya. Terus yang terakhir yaitu saat implementasi ATM mesin, Inbox, dan PRTG. Oke, kita masuk ke overview PRTG. Seperti biasa ya, PRTG itu kepanjangan dari Pestlel Luther Traffic Graper, yaitu dia made in German. Nah, ini adalah aplikasi berbasis Windows untuk memonitoring suatu device dalam sebuah network berdasarkan sensor. Nah, dengan menggunakan protokol PING, SNMP, WMI, dan lain sebagainya, sistem monitoring ini dapat memonitoring perangkat, device, all device, sistem, aplikasi, traffic, netflow, dan lain sebagainya, dan tidak membutuhkan plug-in tambahan. Nah, jadi satu sistem monitoring, ya dia OS-nya Windows, nah itu bisa melakukan banyak hal ya, bisa melakukan banyak monitoring di berbagai perangkat. Asalkan didukung dengan protokol-protokol tertentu ya, kayak SNMP itu untuk all device, WMI untuk Windows, SSH untuk Lint atau Linux, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, karena identiknya dengan sensor, maka acuan PRTG itu menggunakan sensor ya. Nah, sensor sendiri itu adalah memonitor satu aspek dari device. Contoh, misalnya sensor PING ya, sensor uptime, CPU load, memory disk-free interface, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah diinformasikan, ini ada PING, value-nya 0 milisecond, uptime-nya 3 hari sekian-sekian, dan health-nya, nah ini untuk suhunya 74 derajat Celcius, CPU load-nya sekian, disk-free-nya sekian, memory-nya sekian. Nah, inilah yang disebut dengan sensor. Jadi, memonitor satu aspek dari device. Nah, untuk available sensornya, itu di web ofisialnya sudah ada ya. Jadi, di common sensor itu ada cloud, HTTP sensor, ada HTTP sensor itu sendiri, ping sensor, port sensor, dan lain sebagainya. Di bandwidth monitoring juga ada banyak, ada EFIC, JFlow, ada NetFlow, nah ini banyak macam, nah nanti kita tinggal terapkan saja saat implementasi. Nah, di sini juga ada web service ya, HTTP sensor. Nah, jadi, karena acuan PRTG itu sensor, maka yang dimonitoring yaitu berdasarkan sensor ya. Jadi, sensor itu memonitoring satu aspek atau satu item dari suatu perangkat. Oke, kita lanjut ke teknologi ya. Jadi, PRTG itu teknologinya menggunakan SNMP ya, itu all version, baik itu versi 1, versi 2, maupun versi 3. Nah, untuk flow teknologinya, itu ada banyak, yaitu bisa menggunakan NetFlow, JFlow, SFlow, dan IPVIC. Ada lagi yang menggunakan SSH, WMI, Ping, dan SQL. Nah, jika ingin menggunakan custom sensor, itu kita bisa menggunakan Python ya, script yaitu Python, execute, DLL, PowerShell, VB-Batch Scrapsing, dan lain sebagainya. Nah, ini teknologi dari PRTG. Dari teknologi ini, PRTG ya, mampu memonitoring performa, database, network, aplikasi, cloud, service, dan hardware. Oke, kita masuk ke arsitektur ya, dari PRTG. Nah, arsitektur PRTG itu, ada dua service, atau dua server yang berjalan ya. Pertama, yaitu core server, keduanya, yaitu proof server. Nah, saat sedang running, servicenya di sini ya, statusnya running, ini ada PRTG core server service, ada PRTG proof service. Core server, core server ini adalah bagian utama ya, dari PRTG, dan mencangkup web server, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Sedangkan proof server, nah, ini bagian yang melakukan monitoring ya, atau yang melakukan pooling secara real time. Ini dapat berupa local proof, remote proof, dan cluster proof. Hasil monitoring akan diteruskan ke sisi core. Gambarannya seperti ini. Jadi, ini adalah sensor ya. Sensor itu di pooling atau dimonitoring oleh si local proof. Hasilnya akan diteruskan ke sisi core server. Nah, ini yang menggunakan local proof. Kalau menggunakan remote proof, sensor akan di pooling oleh sisi remote proof. Baik itu dia secara intranet ya, interkoneksinya atau lokal, bisa juga interkoneksinya menggunakan IP pabrik atau internet. Jadi, sensor akan di pooling ke remote proof. Hasilnya akan diteruskan ke core server. Baik itu lewat lokal, internet maupun internet. Nah, di sini juga ada cluster. Cluster juga sama. Jadi, dia akan melakukan mirroring ya. Melakukan mirroring, baik itu dengan menggunakan interkoneksi lokal, internet maupun dengan menggunakan internet. Nah, ini adalah arsitektur dari PRTG. hirarki ya, hirarki PRTG itu menyerupai akar pohon. Jadi, 3 ke bawah. Rootnya di atas, terus dia 3 lagi local proof, 3 lagi group, 3 bisa subgroup, 3 bisa device, dan bisa sensor. Nah, actualnya seperti ini. Nah, ini root groupnya di paling atas, terus ada local proof, terus di bawahnya lagi ada group ya. Di dalam group ini bisa berupa group juga, subgroup maupun device. Nah, di dalam device ada sensor. Root group ini berisi semua objek dalam PRTG. Local proof ini berisi group atau device. Group itu berisi subgroup maupun device. Device itu mewakili salah satu komponen dalam network ya, berdasarkan IP. Nah, kalau sensor, tadi sudah dijelaskan, memonitoring satu aspek dari device. Channel-channel ini yang menerima hasil monitor. Atau yang merekod hasil monitor. Nah, ini adalah hirarki dari PRTG. Oke, kita masuk ke interface ya. Jadi, interface PRTG seperti ini. Ini welcome ya. Interface welcome. Jadi, patch dari welcome. Nah, di sini ada home, ada device, ada library, sensor, alarm, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada informasinya ya. ada sensor, ada 80 sensor. Nah, di sini ada current alarm. Jadi, yang ada alarmnya itu berapa sensornya. Di sini detailnya juga ada. Jadi, warningnya ada 4, dan downnya ada 8. Terus, di sini juga dikasih informasi ya bahwa ada update terbaru dari prinsip. Nah, ini kalau kita ingin update, kita tinggal klik install update. Terus, kita masuk lagi ke interface-nya. Nah, di sini menu device ya. Di sini ada main menu bar. Main menu bar ini informasinya yaitu ada menu, ada device, ada library, sensor, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada new alarm. Jadi, ini memberikan informasi jika ada sensor yang down atau bermasalah ya. Nah, nanti di sini akan ada alarm yang muncul di sini. New alarm. Nah, jika kita akses menggunakan laptop, nanti di web url-nya itu kita akan meng-allow sebuah notifikasi ya, yaitu berupa sound. Jadi, kalau alarmnya ini ada new alarm, biasanya di sound laptop kita nanti akan muncul suara ya. Nah, itu untuk alarm saat kita mengakses PRTG. Nah, di bawahnya ada pick header bar. Pick header bar itu yaitu menu untuk objek yang kita klik. Katakanlah kita meng-klik objek di sini ya, di pack content, katakanlah kita klik code. Maka di pack header bar ini akan sesuai dengan objek yang kita klik. Dan menunya pun di sini ada overview, ada 2 hari, 30 hari, 1 tahun, alarm, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada viewing option. ini hanya tampilan ya, tampilan untuk menampilkan, untuk menampilkan tree ya, dari PRTG. Nah, nanti kotak-kotak ini kita bisa, tampilannya bisa kita gedein ya, ke level M, ke level L, ke level XL, ini juga bisa, catam, dan ini modal kotak-kotak untuk. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini viewing option. Di bawahnya ada pack content. pack content ini, yaitu bilah kerja ya, kalau saya bilang. Nah, di sini khusus untuk area tree-nya daripada device ya, device yang kita monitoring. Di sini juga ada petanya dan ada grafiknya. Di bawahnya lagi ada pick footer. Pick footer ini memberikan informasi ya, versi PRTG ini, di versi berapa, terus dia login menggunakan user apa. Terus di bawahnya ini, di sampingnya juga ada informasi auto-reload, reload untuk refresh-nya berapa lama. Nah, ini interface ya, daripada PRTG. Oke, selanjutnya, nah, ini secara performa, ya ini adalah kesimpulan ya, secara performa, PRTG itu memberikan hasil monitor yang lebih efisien. Nah, karena apa? Satu, aktual real-time. Jadi, benar-benar aktual ya. Kedua, saat pooling tidak mengkonsumsi bandwidth yang tinggi. Nah, ini cocok untuk bapak-bapak ya, yang mempunyai kapasitas bandwidth yang rendah. Karena PRTG itu, saat melakukan pooling, dia tidak banyak mengkonsum bandwidth ya. Seperti, apa, visat. Visat itu kan, keterbatasan bandwidth. Nah, ini sangat cocok-cocok ya. Jadi, monitor menggunakan PRTG, karena apa? Bahwa dia nggak perlu konsum bandwidth yang tinggi. Selanjutnya, yaitu notifikasi tepat waktu. Jadi, kalau kita integrasikan dengan telegram ya, yang sudah saya explore, jadi, ketika ada new alarm ya, dari PRTG, seketika itu, di telegram akan memberikan notifikasi. Nah, ini sesuai ya, untuk tip teknis ya, yang ada di lepangan. Jadi, saat ada, katakanlah CCTV ya, di area luar itu down, maka dia akan menampilkan informasi pertama itu devices-nya. Devices-nya itu, kita bisa berubah menggunakan nematolokasinya di mana. Terus, grupnya, di situ juga ada waktu down-nya kapan. Nah, terus dari informasi itu, si teknis ini tahu, oh, lokasinya di sini. Jadi, dia akan segera ke lokasi untuk melakukan survei. Nah, ini notifikasi tepat waktu. Terus, selanjutnya, auto report ya, sesuai jadwal. Jadi, PRTG itu, reportnya kita bikin auto. Nah, ini tergantung dari kebijakan di perusahaan ya. Ini maunya per hari untuk pulling report, bisa per minggu, bisa per bulan. Nah, jadi, kita buat semacam schedule, dulu, dan saat sudah kita create, maka PRTG akan melakukan auto report sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Selanjutnya, dapat monitoring semua device ya. Nah, ini semua device itu bisa kita monitoring oleh PRTG ya. Jadi, asalkan dia disupport SNMP ya, baik itu versi 1, 2, 3. kalau memang tidak ada SNMP, bisa pakai SSH, bisa juga menggunakan WMI ya, untuk Windows. Nah, jika tidak ada jenis sensor yang sesuai, katakanlah, template sensornya tidak ada, maka kita bisa menggunakan custom sensor ya, dengan menggunakan OID, OID dari device, atau MIB ya, MIB dari device, dan script. Nah, script ini bisa menggunakan SQL ya, untuk yang DB. Ada Python, untuk router yang dia, secara live, ada PowerShell, dan lain sebagainya. Jadi, kalau seandainya tidak ada template sensor yang sesuai, kita bisa buat sensor baru. Seperti itu. Nah, oke, ini adalah kesimpulan dari PRTG. Kita masuk ke poin fitur PRTG. Pertama, yaitu Flexible Alert, Multiple User Interface, Cluster File Over Solution, Map dan Dashboard, Distribute Monitoring, dan Indie Reporting. Oke, kita masuk ke Flexible Alert. Jadi, Flexible Alert ini, saat si sensor ini ada kendala ya, baik itu Dawn, Warning, dan lain sebagainya, maka di alarm akan memunculkan new alarm ya, seperti ini. Dan ini juga akan menghasilkan suara ya, di laptop saat kita allow notifikasinya. Selanjutnya, dia akan di-trigger ya, bisa ke email, maupun ke Telegram. Ini kita bisa schedule-kan. Jadi, kalau di email dan di Telegram itu bisa kita schedule-kan. Schedulenya yaitu, kita akan menerima alarm ya, atau menerima trigger notifikasi di saat jam kerja. Jadi, setelah kita pulang ke rumah, kita tidak akan bakal dapat notifikasi. Jadi, memang benar-benar, tidak terganggu ya, antara jam kerja dan jam family time. Nah, ini tergantung kebijakannya. Seperti itu. Nah, jadi, saat dia Dawn, maka cara yang lebih cepat ya, cara real time notifikasi itu, saya anjurkan pakai Telegram. Jadi, Dawn pertama ya, ada sensor Dawn, katakala dalam waktu satu menit, maka dia akan trigger ke Telegram. Nah, biasanya ini tim teknis yang meng-handle. Setelah berapa lama kemudian, si sensor ini kok masih Dawn, maka dia akan melakukan eskalasi, yaitu trigger perulangan. Nah, nanti itu trigger perulangan, kita bisa lanjutkan ke email. Nah, ke email ini biasanya ke seniornya atau leadernya. Jadi, seperti itu polanya. Nah, ini ada flexible load dari PRPC. Contoh hak cuanya seperti ini, nah, ini ada Dawn ya, Dawn eskalasi. Jadi, tadi sempat saya singgung, jadi pertama itu diterima oleh si Telegram ya, notifikasinya. Kedua, kalau tidak ada penanganan lebih lanjut, jadi katakanlah dalam tempo waktu tertentu, belum ada penanganan, maka dia akan dilanjut notifikasi trigger perulangan ke email. Nah, hasilnya seperti ini, Dawn eskalasi. Nah, selanjutnya ini untuk yang threshold ya. threshold atau limit daripada bandwidth, nah, nanti kita bisa tahu informasinya seperti apa, oh, jadi berarti bandwidth kita melebihi dari kapasitas. Nah, ini informasinya. Bahwa ini adalah app atau normal, dan ini adalah informasi untuk yang Telegram. Oke, selanjutnya ada multiple user interface, jadi PRTG itu ya, hanya bisa kita install di Windows. Hanya Windows, baik itu Windows 10, Windows Server 2012, 2016, maupun 2019. Nah, tapi, kita bisa akses di multi-platform ya. Nah, ini untuk web, untuk pertamanya, yaitu web interface. Nah, ini interface utama ya, untuk mengakses PRTG, menggunakan web browser ya, baik itu Mozilla, maupun Fairfork, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan digunakan, akan bisa menggunakan full konfigurasi. Nah, seperti ini ada setup, yang setup ini ada banyak fitur ya di sini, dan kita bisa gunakan. Nah, ini jika menggunakan web interface. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan PRTG desktop ya. Nah, ini adalah execute, jadi kita install dulu aplikasinya, kita download, terus kita install, terus kita integrasikan URL-nya berapa, username, password-nya apa. Nah, di sini, kalau ada masalah, kita akan dapat ya, berdapat pop-up notifikasi ya, dari Windows. Kalau kita install di Windows. Nah, ini mendukung lebih dari satu server. Jadi, kalau Bapak punya dua server PRTG, direkomendasikan menggunakan yang PRTG desktop. Selanjutnya, yaitu mobil app. Mobil apps ini, kita bisa pakai, dengan syarat bahwa PRTG core-nya, atau URL dari PRTG itu, kita bisa akses dari luar ya. Baik itu menggunakan direct langsung, di NAT ya, di NAT dalam network, maupun kita pakai VPN. Jadi, kalau ini bisa, sudah bisa diakses dari luar, maka, kita juga bisa akses dari platform. seperti itu ya. Nah, ini adalah mobil apps dari PRTG. Oke, selanjutnya, kita masuk ke kluster file offer solution ya. Jadi, file offer solution ini, bagi yang menginginkan, ha yang tinggi ya, ha yang tinggi ya, ha yang tinggi. Jadi, cara kerjanya gini, jika si file offer node ini, maaf, jika si current master ini don't, bermasalah ya, baik itu, perangkatnya, maupun koneksinya, maka tanggung jawab dari si current master ini, akan diambil alih oleh si file offer node. Secara teknis begitu ya, cara kerjanya. Nah, di sini ada kekurangannya. Jadi, file offer node itu, dia akan melakukan mirroring ya, dari master ke file offer, dia akan melakukan mirroring, di satu sisi, di kedua sisi, dia akan melakukan monitoring. Jadi, satu sisi dia melakukan mirroring, sisi selanjutnya, dia akan melakukan monitoring, nah, ini akan menyebabkan ya, yang dari awalnya, kita punya seribu sensor, maka, akan aktif ya, sensor itu menjadi 500. Karena apa? Metode ini disebut, metode aktif-aktif. Di satu sisi, dia melakukan mirroring, di sisi selanjutnya, dia melakukan monitoring. Katakanlah, kita punya seribu sensor, nanti akan menjadi 500. Karena si master, akan memonitoring 500, si file offer, juga akan memonitoring 500, di device atau perangkat yang sama. Nah, ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, ini adalah cluster file offer solution dari PRTG. Oke, selanjutnya, kita masuk ke map dan dashboard ya, dari PRTG. Nah, setelah kita add ya, group, device, dan lain sebagainya, udah kita susun rapi. Nah, yang menarik dari PRTG, kita bisa menggunakan map ya, atau dashboard dari PRTG, dengan menggunakan custom icon. Jadi, kalau Bapak pengen menggunakan icon ya, dari gambar yang sudah disediakan, atau gambar tertentu, nah, kita bisa upload ya, di PRTG, dan kita bisa menggunakan gambar tersebut sebagai icon. Nah, ini contoh ada handphone ya. Jadi, handphone ini di upload oleh si user, nah, baru, di drag ya, di map dan dashboard dari PRTG. Nah, ini kita bisa sesuaikan, sesuai dengan kebutuhan. kita bisa olah ya, desain map kita seperti apa, nah, kita tinggal drag-drag aja, sama kayak clipping model pembuatannya. Nah, ini yang sudah pernah kita implementasi ya, kayak ini, nah, ini, jadi saat kita klik ini di Pulau Sumatera, maka, dia akan reload ke Pulau Sumatera. Jadi, awalnya tampilannya Indonesia ya, jadi saat kita klik Sumatera, maka, dia akan reload, atau refresh Pulau Sumatera. Saat kita klik lagi area yang lebih, apa, yang lebih kecil, nah, kita akan masuk ke wilayah tersebut ya, atau provinsinya. Nah, itu possible dilakukan ya, jadi dashboard ini seperti aplikasi, jadi saat kita klik, dia akan reload, dan masuk ke sisi yang lebih detail lagi. Seperti itu. kalau suka menggunakan dashboard yang berpola atau bertema dengan topologi, nah, ini juga bisa sebagai contoh ya, jadi di sini ada berapa core, nah, di sini root 1, root 2, jadi kita tinggal memetakan sesuai yang ada di kondisi lapangan. nah, ini bandwidth presentasinya berapa, seperti itu ya. Terus ini yang suka dengan lokasi ya, titik-titik ini, jadi ini geomap, jadi kita setup lokasi di semua device, baik itu menggunakan alamat, bisa juga menggunakan latitude atau longitude ya. Jadi kita tinggal tempel di location dari device itu, maka secara auto, si PRTG akan menjenerate ya, di geomapnya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Yang merah ini berarti dia ada kondisi down. Nah, ini jika ingin menggunakan top 10 ya, pola top 10, dan dikombinasikan dengan ini. Nah, kalau ini hanya untuk pembercantik. Nah, ini top 10 ya, yang down untuk yang slash pun itu berapa, nah, nanti kategorinya bisa di atas. Nah, ini map dan dashboard ya, dari PRTG. Selanjutnya, kita masuk ke distribute monitoring, atau kita bisa sebut sebagai remote group. Nah, ini, di sini ada kota New York, London, dan Paris. Nah, New York ini, lokasi core server berada ya, dan local group. di cabang 1 lah, cabang 1 ada London. London itu kita akan monitoring, ya kan. Nah, maka kita akan install, namanya remote group. Installernya, kita bisa ambil dari sisi core-nya. web URL-nya berapa, nanti kita bisa ambil downloadannya dari sana. Nah, setelah didownload, disinkronis dengan IP yang ada di New York, maka di London itu kita bisa akses, bisa remote, nanti web interface-nya jadi satu. Jadi, ada local group, dan ada remote group. Di Paris juga sama ya, jadi saat sudah terintegrasi, maka di Paris ini kita bisa memonitoring, device-device apa aja yang ada di Paris. Nah, secara gambarannya seperti ini, distribut monitoring atau remote group. Nah, jadi yang warna hijau ini adalah interkoneksi via lokal, internet kita bilangnya, seperti itu biasanya. Nah, ini ada head office, dan ada cabang 1. Ini, gedungnya berbeda lah, katakanlah seperti itu. Nah, di head office ini, akan memonitoring di cabang 1, beda gedung. Nah, di tengah-tengah ini ada firewall ya. Jadi, daripada si PRDG ini langsung monitoring ke cabang 1, dan di sini ada firewall, harus membuka banyak pot ya, pot 161, untuk SNMP, pot WMA itu kan panjang ya, pot WMA. Nah, daripada kurang secure, maka diinstalan remote group di cabang 1 ya. Jadi, di firewallnya ini cuma membuka satu pot, yaitu di 23560 ya, untuk pot tunnel remote group ke cluster. Jadi, satu pot sudah kebuka, maka di cabang 1 ini, remote group bisa memonitoring banyak device, atau perangkat-perangkat yang ada di cabang 1. Jadi, hasil dari remote group, pooling dari remote group itu, akan di-foad, diteruskan lewat pot tadi ya, di 23560 TCP ke core server. Nah, ini untuk yang cabang 2 juga sama polanya, cuman bedanya, interkoneksinya, menggunakan internet. Jadi, kalau yang cabang 1 itu menggunakan lokal atau internet, cabang 2 menggunakan internet. Nah, cabang 3 juga sama, dan di cloud server juga sama. Nah, ini adalah pola kerja ya, dari distribute monitoring, atau bisa kita sebut sebagai remote group dari PRT. Oke, selanjutnya kita masuk indip reporting. Jadi, tadi sempat kita singgung ya, jadi, kita bisa buat schedule-nya dulu. Jadi, untuk report atau auto report-nya itu berapa lama, baik itu per hari, per minggu, maupun per bulan. Setelah kita set up ya, schedule-nya, maka si PRTG ini secara auto akan melakukan generate dan trigger ke email sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi, kita nggak usah capek-capek, harus lihat dulu report-nya kayak gimana. Kita sudah tentukan itu dari awal, maka PRTG ini akan melakukan auto report dan hasilnya akan di trigger ke email masing-masing. Nah, ini untuk indip reporting dari PRTG. Oke, kita masuk ke IoT Inbox Overview. Jadi, Inbox IoT Note ini perangkatnya seperti ini ya. Nah, ini berfungsi sebagai data gateway atau agregator. Jadi, ini sangat cocok ya. Bisa digunakan di BTS, maupun di ATM, ataupun di tempat yang lain ya, yang menggunakan model IoT Note ini. Nah, ini berfungsi sebagai device ya. yang menggabungkan pembacaan data dari berbagai perangkat yang berbeda merek ya, atau kipul. Jadi, walaupun itu beda brand, si IoT Note ini bisa membaca ya, dari perangkat-perangkat tersebut. Dan membuatnya termonitor dalam satu web dashboard. Nah, termonitor dalam web satu dashboard ini, langsung diintegrasikan ke VRG. Nah, di sini ada informasinya digital input, ada modbus RQRS 485, ada modbus TCP, satu wire sensor, analog sensor. Nah, ini adalah pot-pot yang sudah disediakan dari NBOC IoT Note. Nah, jadi tinggal diintegrasikan di lapangan ya. Seperti apa kondisinya. Nah, ini sekilas untuk ya, NBOC IoT Note device. Selanjutnya, kita masuk di implementasi ya. Jadi, di ATM mesin itu, sebenarnya kan ada ATM komputer ya, di dalam, di dalam, apa itu namanya, ATM mesin ya. Biasanya, dia ada di atas sini. Nah, jika kita ingin monitoring ya, dengan PRTG, biasanya dia menggunakan panel, kalau nggak salah, di ATM mesin itu. Nah, dari panel itu, kita bisa mempulik ya, informasi dari komputer ATM itu sendiri, seperti apa, data informasinya. Nah, ini kita bisa menggunakan protokol SNMP, walaupun MWMA ya. Nah, kita bisa lihat, performa dari si, ATM komputer itu sendiri. Terus, ada card reader. Nah, card reader ini, biasanya sudah terhubung dengan, ATM komputer. Nah, secara teknisnya, saya kurang paham ya, karena saya cari informasi di Google, juga jarang. jadi card reader ini, tergabung ya, di ATM komputer. Nah, nanti kita bisa, ngambil komponennya, mungkin dari ATM komputer ya. Jadi, sudah terintegrasi dengan, di ATM komputer, maka, informasi dari card reader itu, kita bisa ambil dari ATM komputer. Dan, ada cash dispenser. Ini juga sama polanya, dia, bergabungnya, jadi satu dengan ATM komputer, dan juga ada network. Nah, dari informasi ini, jadi PRTG ya, mampu untuk memonitoring, device-device, yang ada di sini ya, atau modul-modul, yang ada di, perangkat ATM chip. Jadi, kalau untuk administratornya, kita dikasih, kata-kata kredensial, atau SNMP komputinya, maka PRTG ini, akan mampu, mempuling informasi, apa aja yang ada di ATM chip. Seperti itu. kalau ini, ATM mesin, plus, dan box ya, jadi ada modifnya sedikit. Kalau yang tadi itu, hanya secara global ya, kalau ini, sudah dimodif. Jadi, enaknya pertama itu, di sini ada, kamera capture. Ada motion ya, motion deteksi, ada temperatur dan humidity, ada door ya, ini posisi, apa, pintunya, pintunya ATM itu, posisinya ketutup atau kebuka, dan di sini ada power ya, on-off. Jadi, untuk posisi, powernya itu, terkoneksi dengan listrik apa enggak. Nah, dari sini informasinya ya, jadi kalau ada orang mau masuk, di depan ATM, di sini akan dideteksi oleh si, sensor motion. Nah, saat dia masuk, area coverage dari si motion sensor ini, maka, si kamera itu akan meng-capture ya, scratch, dan hasilnya akan dikirim, lewat IoT Endbox ini. Langsung ke, lokasi yang sudah ditentukan, atau database tersendiri. Nah, untuk peran si PRPG, dia akan memonitoring, hal-hal yang ada di sini ya. Jadi, baik itu, kameranya, kondisinya hidup enggak, motionnya, dia value-nya on, ada motion apa enggak, gitu ya, temperatur humidity-nya itu berapa, value-nya, nanti bisa dikacur oleh di IoT Endbox, hasilnya akan dikuat ke core dan local group dari PRTG. Nah, ini ada dua pola nih, pola pertama, si PRTG ini langsung mengambil data ya, dari si komputer ATM ini, pola keduanya, dia langsung ambil data dari IoT Endbox. Jadi, ada dua pola data yang diambil oleh si PRTG ya, di ATM mesin. Jadi, semua informasi yang ada di sini sudah lengkap, saya bilang. Nah, maka hasilnya itu akan bagus, karena apa? Dari sisi ATM komputer ya, atau modul-modul dari si ATM ini, kita bisa lihat ya, performanya, statusnya seperti gimana. Terus untuk item tambahan ya, atau modifikasinya, kayak kamera, motion, dan lain sebagainya, juga kita tahu kondisinya seperti apa, dia statusnya running, aktif, atau gimana. kita bisa tahu dari, atau lewat IoT Endbox. Dan PRTG nanti, akan secara periodik ya, akan merekort hasil-hasil itu, value-value itu, dan nanti akan dijadikan report. Nah, ini secara arsitektur ya, dari ATM mesin dan Endbox ya, yang sudah diintegrasikan dengan PRTG. Nah, kalau untuk sensornya ya, nah, untuk performa komputer biasanya ya, standar ya, ada ping, ada uptime, CPU load, memory, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk status modul, modulnya itu ada modul dispenser, modul wincore, modul ncr, nah, ini statusnya dia aktif apa gimana gitu kan. Apakah ada kendala gitu loh. Jadi, di sini informasinya aktif. Jadi, kalau nggak aktif, berarti dia inaktif. Katakanlah ada masalah. Nah, kalau untuk networknya sendiri ya, itu ada uptime dari router-nya itu berapa, ya modemnya, terus one-nya itu, traffic-nya berapa, langnya traffic-nya berapa, tunnel-nya juga kita tahu ya, tunnel dari mesin ATM ke bank, nah, ini statusnya dia aktif apa. Nah, ini kalau untuk yang mesin ya. Nah, kalau untuk yang inbox, nah, di sini ada informasinya suhunya berapa ya. Ini bisa kita taruh di dalam, bisa taruh juga di luar gitu ya. Terus pintunya, ini statusnya dia value-nya satu apa? Nol. Terus untuk power statusnya, nah, di sini kita bisa tahu, current-nya dia berapa, voltasenya, current-nya, terus KWH-nya, power mater-nya berapa. Nah, ini kalau udah dikombin ya, dengan inbox, yaitu kita bisa tahu secara performa komputer, status modul, dan network koneksinya seperti apa. Terus kita juga tahu kondisi di situ ya, kayak suhu, pintunya, terus ada kameranya nanti ya, yang kita akan tahu, statusnya di-update apa-apa enggak, terus untuk power, itu yang penting ya. Jadi kalau nggak ada power, pastasen juga nggak bakal hidup. Nah, power-nya itu konsumenya berapa, terus statusnya seperti apa. Nah, ini untuk mesin ATM dan inbox ya, yang udah dikolaborasi. Nah, status selanjutnya ini ya, berdasarkan arsitektur, jadi untuk yang on promise, on promise untuk PRTG ya, di sini ada local proof ya, maaf, ada PRTG core dan local proof, nah, jadi katakanlah akan memonitoring ATM ya di sini, jadi ini langsung direct, bisa menggunakan local koneksi, langsung tembak IP yang ada di ATM mesin ini, atau dia menggunakan tunnel gitu ya. Jadi dari si local proof ini, dia akan lewat tunnel, interkoneksinya, dan dia akan memonitoring ATM-nya sih. Nah, ini kalau memakai model on promise ya, on promise arsitektur. Nah, ini secara direct maupun pakai tunnel koneksi. Nah, selanjutnya ya, kalau banyak ATM-nya, jadi untuk model on premise-nya, jadi dari local proof ini, langsung ke tunnel ya, tunnel koneksi, nah, nanti dia, si local proof akan melakukan pooling lewat tunnel koneksi ke ATM-ATM yang ada di lokasi ya, di lokasinya di mana, nah, nanti kita bisa rename berdasarkan tri-nya ya, katakanlah, untuk ATM yang ada di Jabodetabek gitu ya, Jabodetabek, nah, nanti di bawahnya itu, lokasi Jakarta, terus Depok, lokasi, dan lain sebagainya. terus nanti ATM-nya, kita bisa juga rename ya, device ATM-nya, katakanlah, kodenya berapalah ATM di sini gitu ya, nanti kita, kalau ada masalah, kita bisa tahu, oh, berarti, device atau sensor yang mati itu di device ini gitu, jadi ini kode untuk ATM-nya ini, atau kita bisa integrasikan menggunakan map ya, dan dashboard, jadi di peta geomab itu akan tahu tuh kelihatan, oh, ini ada yang merah, terus notifikasi informasinya apa, message-nya, oh, message-nya ternyata, ada modul dispenser yang inaktif, seperti itu, nah, nanti dari tim engineer bisa turun langsung ke lapangannya, karena apa, karena memang notifikasinya itu aktual, benar-benar secara real time gitu ya, nah, ini untuk arsitektur secara on-premise, nah, ini juga ada model yang menggunakan on-cloud ya, arsitektur, jadi PRTG core-nya, dan local group-nya, kita taruh di clock, nah, di bawahnya, kita install remote group ya, remote group, jadi katakanlah ini di head office, di remote group ini, di cabangnya gitu ya, nah, dari cabang itu, di remote group, kita bisa langsung bisa melakukan monitoring ya, ke mesin-mesin ATM, baik itu remote group 1 maupun remote group 2, nah, ini dipecah ya, atau di mapping bebannya, jadi, ini di mana, untuk remote group 1 itu area mana, remote group 2 area mana, nah, lokal koneksi, atau menggunakan panel, nanti informasi dari mesin ATM itu, akan dipuling oleh remote group, hasilnya juga akan diteruskan ke sisi core yang ada di cloud, nah, ini secara on-cloud ya, arsitekturnya, nah, kalau secara detailnya bisa seperti ini, jadi on-cloud ini, atau core yang ada di cloud ini, kita interkoneksinya menggunakan internet ya, bisa menggunakan panel juga, dan remote group itu, kita bisa install baik itu di cabang, maupun di tempat-tempat tertentu ya, yang sudah disediakan gitu lah, dari pihak perbankan, nah, nanti interkoneksinya bisa menggunakan lokal koneksi maupun tunnel gitu ya, nah, jadi, dari mesin ATM itu akan dipuling oleh si remote group, hasilnya akan diteruskan ke sisi core, jadi perbedaannya tadi, kalau yang on-premise ya, nah, itu, dia direct ya, langsung, dari lokal group langsung tembak ke sisi si mesin ATM, tapi kalau menggunakan model on-cloud, jadi dia harus ada remote group-nya, cloud-nya itu ada di, si core-nya itu ada di cloud, sedangkan remote group ini, dia ada di bawah gitu ya, bisa di cabang maupun di tempat lainnya, sudah disediakan, nah, jadi si remote group ini yang akan melakukan pooling, seperti itu, hasilnya akan dipuat ke core server ya, di cloud, seperti itu, nah, ini on-cloud arsitektur, ini ada informasi menarik ya, direct notifikasi, direct notifikasi itu bisa menggunakan via telegram, saya pernah coba itu ya, saat saya menggunakan trial error ya, down, down secara trial, di sensor PRTG, dalam hitungan detik itu, notifikasi akan langsung muncul ya, di telegram, jadi benar-benar direct dan time-nya itu, nggak terlalu jauh gitu ya, hitungannya detik gitu, saat dia down, saat itu juga, dia akan mengirimkan lewat telegram, nah, ini untuk yang direct notifikasi, dan benar-benar secara real time ya, saya menganjurkan pakai telegram, biasanya ini untuk level yang bawah ya, untuk level semacam teknisi dan lain sebagainya, nah, kalau untuk yang email, saya ya, tadi, eskalasi, jadi kalau untuk telegramnya sudah ditangani, kalau memang sudah benar, nanti ya, nggak ada masalah, gitu ya, atau saat up, dia bisa direct juga ke email, oh, tadi ada informasi down, dan sekarang sudah, atau bisa menggunakan eskalasi, seperti itu ya, jadi eskalasi, setelah beberapa lama, belum ada penanganan, maka dia akan melakukan notifikasi trigger perulangan, seperti itu, nah, ini untuk ya, via email, nah, ini untuk reportnya ya, auto-run report, jadi kita buat setup sesuai dengan schedule kita, baik itu per hari, per minggu, maupun per bulan, setelah itu, si PRTG akan melakukan auto-report, auto-report, dan akan di-trigger ya, hasilnya akan di-trigger ke email yang sudah ditentukan, ini auto-report dari PRTG, map dan dashboard ya, nah, jadi kalau untuk mesin ATM tadi, jadi, kita bisa menggunakan geomap ini ya, jadi lokasi mesin ATM kita itu ada di mana aja, gitu, di seluruh Indonesia, nah, nanti kalau merah, berarti ini ada masalah, gitu ya, nah, jadi, ini akan, dan ini juga live ya, jadi di dashboard ini juga live, jadi kalau seandainya di device-nya ada masalah, atau sensornya down, maka di dashboard ini juga akan menunjukkan informasi down, jadi benar-benar live, nah, kalau seperti ini kan, kelihatan enak ya, dilihat, oh, berarti area sini itu, ada mesin ATM yang down, gitu ya, oh, di sini ada mesin ATM yang down, oh, di sini ada merah, oh, di sini ada merah, gitu, nah, jadi, kita bisa, apa itu namanya, mengkolaborasi ya, dari mesin ATM, NBOC, dan PRTG, kita setup sedemikian rupa, terus, ekspektasinya seperti apa, dan kita bisa pola ekspektasi itu sesuai dengan kebutuhan, kebutuhannya kayak gimana, terus kita bisa implementasikan seperti yang ditentukan ya, jadi maunya seperti apa, nah, ini, saya rasa cukup ya, silakan, saya kembalikan ke MC ya, dari saya, dan terima kasih, mohon maaf jika ada kurangnya kata-kata. Oke, terima kasih Mas Roni, saya undang Pak Nanda, kita masuk langsung ke sesi Q&A ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke sesi Q&A, sudah ada nih pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir nih, cukup banyak ya, cukup banyak pertanyaan-pertanyaannya, menarik sekali, kita bisa lihat, antusias dari rekan-rekan ya, jadi, saya langsung saja mulai, yang pertama, pertanyaan dari, Pak Brilianto Suwita, mungkin ini cocoknya ke Pak Nanda ini ya, satu buah N-Box dapat meng-cover berapa banyak sensor, komunikasinya menggunakan apa, apakah selain monitoring, kita bisa menambahkan fungsi kontrol juga. Silakan, Pak Nanda. Ya, Pak Nanda, terima kasih atas pertanyaan Pak Brilianto ya, tadi. N-Box memang, satu N-Box kita hanya mempunyai 4 digital input, dan 2 analog input. Tapi kita punya RS-485, dan dengan RS-485 ini, atau dengan Modbus ini, kita bisa extend. Jadi, biasanya ada data acquisition, yang kita bisa baca dengan RS-485, itu bisa kita extend ke 8 input, atau bahkan 16 input juga ada. Atau bahkan kalau kita punya 2 perangkat data acquisition itu, yang digital input, digital input ya, kemudian kita juga punya analog input, kita bisa extend perangkat-perangkat itu. Yang pernah kita baca, kita itu punya keterbatasan, bukan di, apa ya, sebetulnya kita bisa membaca banyak perangkat lewat RS-485 ini. tapi, kita punya keterbatasan kemampuan kita untuk mengirimkan data real time, karena datanya begitu panjangnya, akhirnya itulah yang membatasi kita, NQTT-nya, sehingga kita bisa membaca sekitar 25 perangkat lewat RS-485 ini. tetapi kalau melewati digital input atau analog input saja tanpa extension, kita hanya bisa membaca 4 digital atau 2 analog, sehingga di implementasi di lapangan, kebanyakan kami menggunakan extension itu. kira-kira seperti itu. Oke, untuk fungsi kontrol, apa kontrol Pak? Ya, kalau fungsi kontrol, kita punya satu, dari NQTT kita punya satu output yang digital, yang bisa kita gunakan untuk mengontrol kontaktor, atau relay, atau speed breaker dengan motor. Tapi lagi-lagi, kita bisa dengan RS-485, kita bisa kirimkan komen. sehingga kalau kita punya perangkat digital output, misalnya dari Advantek, atau dari merek yang lain, dengan perangkat itu kita bisa extend. Digital output-nya bisa jadi banyak, tergantung perangkat itu sendiri. Dan satu perangkat di Modbus ini, kami bisa sekitar 20 perangkat, yang terbatasannya tadi itu format data kami yang terbatas. Oke, itu ya Pak Berlianto ya, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Pak Maulana Saputra, mungkin ini Mas Roni nih, izin bertanya, apakah PRTG dapat diakses dari jarak jauh secara real time, jika iya protokol security komunikasi apa yang digunakan, sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Itu dulu deh. diakses dari luar ya, Pak ya? Dari remote ya? Kalau diakses dari luar itu bisa menggunakan, kalau di router ya, jadi kalau di server PRTG itu pakai lokal, ya pakai NAT biasanya Pak, di NAT ya, di NAT atau di pod padding. Nah, nanti URL-nya itu kita menggunakan HTTPS, biar secure, walaupun nggak di SSL-in ya, maksudnya di SSL secara legal gitu ya, atau di secure lah, secara secure, nah itu kita bisa akses Pak dari situ, Pak. Jadi kalau di mikrotik kan ada namanya IP cloud tuh. Nah, kita akses aja lewat IP cloud-nya, atau IP static-nya itu, jadi kita akses URL-nya, HTTP-nya. Nah, nanti yang ngebedain itu pod-nya, Pak. Jadi pod-nya itu bikin seunik, atau sejarang mungkin orang akses lah, seperti itu. Nah, itu udah secure, Pak. Jadi kalau seandainya kok, toh bisa diakses orang luar, dia juga nggak bakal bisa login gitu loh. Itu udah aman sih. Itu sih, Pak Pangke. Ya, saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dapat merekod histori dari semua kejadian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jika terjadi masalah pada sensor, berapa lama rekod historinya? Apakah ada sistem backup? Jadi misalnya terjadi masalah pada inbox, maka saat itu tidak dapat mengontrol sensor-sensor. Apakah sistem backup jika inbox satu mengalami masalah? Oke, kalau untuk data rekod ya, data rekod itu setiap sensor aktif atau running, saat dia start ya, saat kita add pertama kali, dan dia up, itu si PRTG sudah melakukan pooling. Nah, untuk berapa lama retensi dia menampung data? Itu dua tahun ya, Pak. Dua tahun itu dia menampung data, terus kalau seandainya backup, PRTG bisa di-backup ya, tapi dengan syarat servisnya harus mati dulu. Atau dari data PRTG, di data rekodnya itu dipindahkan ke server storage ya, atau di FTP. Nah, nanti bisa di-backup ya. Patching dari PRTG administration tool, di-backup ke FTP. Di data storage atau server storage. Nah, itu lebih secure ya. Itu bisa banyak pola. Bisa di local D ya. Local D nanti dalam tempo waktu setahun, servisnya dimatiin dulu ya. Dua-duanya servisnya itu untuk masa maintenance. Data di program rata ya, di program data Pessler itu, datanya ada di situ. Nah, nanti itu tinggal di-copy aja. Di-copy, di-backup ke SSD, maupun di hard disk eksternal. Nah, setelah itu, kita running lagi. Nah, itu sudah melakukan backup. Nah, seperti itu sih. Oke. Kalau yang tadi, backup untuk ini nih. Enbox. Iya. Data. Oh ya, silakan Mas Nanda. Mana Nanda. Iya, kalau untuk Enbox, kalau SNMP, kalau tipenya SNMP, data itu dijemput dari Enbox ya. Di Enbox sendiri, sebetulnya kalau offline, tanpa internet, internet, kami mempunyai data backup. Data backup ini, sebenarnya tergantung kapasitasnya. Kalau kita membaca banyak, maka kemampuan kita menyimpan mungkin semakin berkurang. Tapi kami, paling tidak 30 hari itu cukup. Karena sebetulnya kita punya, kita punya semacam internal memory untuk menyimpan itu. tapi kalau kita gunakan format SNMP, SNMP itu data itu dijemput ya, dijemput. Kita tidak punya kemampuan mengirimkan atau mengambil semua backup data yang ada. Yang dijemput adalah data real time saat itu. Tetapi kalau kita menggunakan format MQTT, kita bisa menyimpan datanya, begitu koneksi internet kembali lagi, kita akan kirimkan semua backup data itu tadi. Mungkin kalau SNMP, mungkin ada caranya, mungkin tapi selama ini, menurut pengalaman kami, SNMP karena biasanya data itu dijemput, sehingga backup data kami tidak bisa kami kirimkan, karena menunggu dijemput. Dan dijemput adalah data saat ini juga. Tidak bisa beberapa data histori ke belakang kita ambil sekaligus. Tapi sebetulnya data saat offline itu selalu ada di NBOX. Iya. Oke, jadi itu ya Pak Molana Saputra. Saya lanjut lagi ke Paraden Sri Dewanto Wijaya. Saat menggunakan lebih dari satu fungsi sensor dan komunikasi, apakah bisa berjalan secara bersamaan? Ini untuk NBOX nih. Untuk penggunaan NBOX, apakah bisa melakukan custom dengan perangkat atau sensor yang kami miliki? NBOX memang didesain untuk bisa membaca atau berkomunikasi dengan berbagai sensor, Pak. Sehingga asal formatnya ini common, komunikasinya ini common, RS-485, Modbus, bahkan SNMP, misalnya kami juga bisa relaykan, digital input, analog input, atau mungkin berupa current, kadang 4 sampai 20 mA, itu kami bisa baca dan kami bisa agregasikan beberapa banyak sensor, itu kami kirimkan ke PRTG. Ya, jadi itu memungkinkan. Oke, selanjutnya, Pak Beni Wijaya, untuk ATM monitoring saat ini apakah hanya cukup menggunakan tools PRTG? Mas Roni. Tools PRTG, kalau untuk ATM ya, jadi sebenarnya kalau cukup, ya cukup sih Pak, karena permasalahan pertamanya yaitu untuk ATM itu bandwidth sih ya. Jadi, apalagi kalau ATM-nya itu menggunakan visat. Kenapa pakai PRTG? Karena konsum bandwidth-nya sangat rendah, seperti itu. Kalau pakai aplikasi lain, ya nggak jamin. Karena saya sudah buktikan menggunakan PRTG itu untuk bandwidth-nya emang low banget. E4T ya, yang provider untuk visat. itu saja dia pakai PRTG gitu loh, untuk monitoringnya. Jadi, kalau untuk lain, kayaknya kapasitasnya nggak mumpuni, karena konsum bandwidth-nya pasti lebih. Dan itu akan membebani ya, jumlah bandwidth yang disediakan oleh mereka sendiri. saya rasa itu sih Pak. Ya, ya. Memang bandwidth untuk ATM ini termasuk yang irit-irit. Betul. Oke. Jadi, di inbox pun tadi juga sudah ada solusinya ya. Di inbox bisa melakukan partial sending ya tadi ya Pak Nanda ya. Ya, kalau untuk gambar ya. dan terutama gambar dari kamera. Oke, lanjut lagi ke Pak Yong Ong. Ijin bertanya, Pak, PRTG selain digunakan untuk monitoring ATM, apakah cocok untuk melakukan monitoring perangkat OT pada industri manufaktur mobile device selama UEFA ini? Sehingga saya, kita bahas ini ya. Nanti Mas Roni jelasin. Terus yang kedua, bila dilihat dari fitur PRTG sangat banyak seperti SNMP, SSH, dan lain sebagainya. Syslock. Untuk syslock, backup device apakah juga termasuk bisa dimonitor? Silakan. Maaf, pertanyaan pertama Pak tadi untuk? Untuk monitoring perangkat OT pada industri manufaktur. Oh ya. Mesin, ya. Ya, bisa Pak. Jadi, perangkat mesinnya itu sudah didigitalisasi atau belum? Kalau belum, nanti dipasang sensor-sensor dan dipasang NBOC ya. Dipasang NBOC. Nah, nanti NBOC itu akan mengambil data atau pooling data dari mesin-mesin tersebut. Hasil dari NBOC tadi akan diteruskan ke PRTG. Nah, nanti PRTG akan melakukan monitoring dan melakukan record monitoringnya secara berkala. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, syslock ya. Syslock itu bisa Pak dimonitoring di PRTG, jadi cuma ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu dia tidak bisa di-export. Jadi, namanya syslock itu kalau sudah masuk ke PRTG, PRTG itu akan memapping ya. Jadi, ini log atau message berupa dia down atau warning atau apa. nanti PRTG hanya memetakan ada message masuk, oh, ini kondisi apa itu, kritikal. Oh, ini kondisi warning. Seperti itu. Nah, tapi hasil dari, hasil yang sudah diambil oleh PRTG ini nanti tidak bisa di-export ke bentuk not, ya Pak. Ke bentuk not pad atau ke bentuk syslock yang murni. Maksudnya, syslock murni itu syslock yang ada message-nya. Kalau sudah diproses PRTG, ya nggak bisa di-export. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua, yaitu boros hard disk. Jadi, kalau PRTG memang mampu untuk memonitoring syslock. Cuma ada dua informasi yang perlu diperhatikan. Balik lagi ke kebutuhan. Yaitu pertama, dia boros untuk hard disk kalau syslock ini diterapkan. Keduanya tidak bisa di-export kembali. Seperti itu, Pak. Baik, ya memang itu resikonya kalau kita menampung lock, ya. Pasti besar ini locknya, ya. Pasti besar, Pak. Oke, selanjutnya dari Pak Budi Santoso. Pak Budi tanyanya banyak banget, nih ya. Nanti satu-satu kita coba jawab. Nomor satu, apakah inbox? Dengan inbox kita dapat melakukan live streaming dari IP kamera yang terhubung? Silahkan, Pak Tanda. Ya, kita sebetulnya mensiasati karena bandwidth-nya di ATM itu sangat kecil atau di BDS itu sangat kecil. Kita mensiasati, kita nggak bisa streaming karena tergantung bandwidth. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mengambil gambar saat event tertentu saja atau saat sensor tertentu ditriggerkan. Data itu harus kami pecah dan kami integrasikan lagi di server. Tapi kalau yang ditanya adalah live streaming dan bandwidth-nya cukup, biasanya live streaming itu kita lakukan langsung dari IP kamera. Kalau seperti itu, nggak perlu lewat inbox. Jadi, inbox itu tadi mekanismenya bisa kami trigger mengambil gambar di event tertentu saja hanya karena masalah bandwidth. Kalau bandwidth nggak masalah, seharusnya IP kamera atau security kamera itu terhubung ke internet itu bisa kita lakukan streaming dari kamera itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, itu ya nomor satu. Nomor dua, jika ada alert yang ditrigger oleh sensor, apakah terdapat sirine suara yang dapat dihubungkan inbox untuk menakuti pelaku kejahatan yang ada di lokasi ATM? Misalnya motion sensor untuk mendeteksi ada pergerakan orang di luar jam operasionalnya minimarket, tempat ATM tersebut berlokasi, maka sirine otomatis akan berbunyi. Silakan, Pak Nanda. Ya, karena kita punya digital output dan juga punya input. Jadi, kita bisa meletakkan sensor itu pada input kita dan kemudian output kita kita koneksikan pada alam atau sirine. Sehingga hal itu sangat mungkin untuk dilakukan. Malah kalau kurang satu, sirine-nya bisa dibuat banyak ya, Pak. Ya, karena kita bisa extend ke perangkat lain yang punya banyak output. Oke, selanjutnya. Nomor tiga, apakah inbox memiliki solusi untuk mengirim suara dari monitoring center ke lokasi ATM yang sedang terjadi vandalisme? Mungkin idenya dengan tambahan speaker yang terhubung ke inbox. Ya, teruskan kalau ini kami belum pernah melakukan. Tapi logikanya sama dengan gambar. Kalau kita punya perangkat yang bisa, yang setelah di-trigger perangkat tersebut merekod sesuatu, rekod itu bentuknya file, kita akan gunakan algoritma yang sama untuk memecah datanya. Karena dengan bandwidth yang terbatas, recording itu harus kita, mungkin kita kurangi kualitasnya dan kita pecah-pecah menjadi beberapa paket dan kemudian kita kirim, nanti kita integrasikan kembali ke server untuk menjadi sebuah recording. Jadi itu memungkinkan, tapi dengan bandwidth seperti itu, ya kita harus lakukan yang sama, dipecah-pecah seperti gambar tadi. Atau ini, Pak Ananda, ada juga cara lain. Cara lain adalah men-trigger, kemudian dia memplay audio file yang sudah di-record. Bisa juga, ya? Bisa, bisa. Ya, itu mungkin. Karena sekarang ini ada kalau yang di teman-teman CCTV itu kan yang kita bisa record suaranya setiap dia lewat sensor, dia bunyi suara tertentu, ya? Itu bisa juga kayak gitu. Oh, ya, ya. Itu bisa dilakukan, ya. Oke, menarik. Nomor empat, apakah N-Box ini tahan panas maksimum di berapa derajat? Karena tempat bagian atas ATM terdapat penyimpanan peralatan, tapi memang suhunya sangat panas. Ya, jadi N-Box itu kami hanya sampai 50 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari itu, ya kita harus meletakkan N-Box itu mungkin di sebuah panel atau mungkin letaknya harus menjauh dari panas. Tapi saya rasa 50 derajat Celcius masih cukup fleksibel karena kebanyakan perangkat elektronik juga mempunyai batas limit yang sama. Ya, ya. Seperti itu, ya, 50 derajat Celcius. Ya, memang itu biasanya di kotak peralatan itu memang cukup panas, ya, di ATM itu, ya. Oke, nomor lima. Apakah N-Box bisa langsung berkomunikasi dengan PRTG, ya? Atau N-Box harus terhubung ke server aplikasi yang terlebih dahulu? Lalu antar server aplikasi N-Box dan PRTG terhubung dengan API? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya, ya. Silahkan, Mas Roni atau Pak Nanda. Mas Nanda, silahkan. Ya, sebetulnya PRTG, kalau kita punya semacam PRTG server, kita sebetulnya hanya, yang dibutuhkan hanya N-Box terhubung ke jaringan saja. Jadi sebetulnya kita tidak memiliki jembatan lagi atau server yang khusus N-Box kemudian dari sana ke PRTG. Tidak perlu jadi PRTG melihat N-Box seperti perangkat SNMP pada umumnya. Yang kita butuhkan hanya jaringan saja. Cuman kadang jaringan itu bisa kabelan langsung, tapi bisa juga jaringan itu kompleks yang melewati router yang satu, switch yang satu. Tapi pada akhirnya, sebetulnya perangkat itu berhubung secara langsung melalui komunikasi IP. Oke, yang berikutnya Mas Roni ini sepertinya. Berapa maksimal sensor yang dapat ditampung oleh PRTG? Karena di web rekomendasinya hanya 10.000 sensor. Sedangkan untuk melakukan monitoring pada satu ATM, kemungkinan menggunakan sampai dengan 10 sensor. Berarti ATM yang dimonitor mungkin terbatas kalau dengan penekatan 10.000. Adakah solusinya? Oke, ada solusinya yaitu menggunakan PRTG Interpress, Pak. PRTG Interpress ini minimal dia di 20.000 sensor. Nah, untuk servernya, kapasitasnya, nanti di prinsipel ada informasi rekomendasinya, jadi tinggal diikuti. Nah, di 20.000 sensor ini, kalau satu server, ibaratnya nggak cukup untuk menampung sensornya. Maka direkomendasikan, untuk buat extend ya. Maksudnya server tambahan. Kenapa? Ditakutkan saat dia produksi, kita kasih sensor terus-menerus, dikhawatirkan si server ini overload ya, nggak kuat. Nah, maka untuk keamanan, untuk secure, maka biasanya di-extend. Jadi, nggak cuma satu server yang berfungsi sebagai produksi, tapi ada berbagai server di dua. Nah, dibakti ya, dibakti itu aja, nggak satu server, Pak, untuk memonitoring. Jadi, dia di-mapping berdasarkan area atau servisnya. Jadi, server A atau server 1, ini untuk meng-handle, katakanlah area A sini. Untuk server B, ini meng-handle untuk area A sini. Memang seperti itu polanya, dan ini juga demi kepentingan, yaitu lebih aman. Jadi, jangan sampai saat produksi, karena kebanyakan sensor, si server ngeheng, seperti itu. Saya pikir itu jawabannya, Pak. Oke, berikutnya, adakah solusi sensor anti-scheming yang mendeteksi jika ada yang mengganjal tempat keluar atau masuk kartu? Mana Anda mungkin tahu? Yang saya tahu, kalau di, apa namanya, di ATM itu, mereka menempatkan, apa ya, perangkat anti-scheming, perangkat anti-scheming tersendiri. Cuman, saya nggak tahu, apakah ATM itu dengan berbagai merk itu, apakah dia punya semacam output yang bisa kita ambil. Kalau tadi saya melihat, PRTG pun bisa, mungkin bisa menghubungi atau menjemput data dari ATM. Jadi, seharusnya ATM itu sendiri dengan, apa, dengan bergandung manufakturernya yang mengirimkan data dari sensor skimming tersebut. Saya rasa itu memungkinkan, tapi saya nggak tahu apakah perangkat yang sekarang mempunyai kemampuan untuk itu. Kalau kita tambahkan sensor sendiri, ya tentu saja itu bisa. Oke, memang ada kamera anti-scheming juga ya, yang sudah sekarang sebenarnya sudah terpasang di perangkat ATM-ATM kita. Dan ada device lagi yang lain. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah IP kamera ini harus dari inbox ya? Atau bisa menggunakan kamera assisting yang sudah terinstall pada ATM? Bagaimana jika ATM yang masih menggunakan kamera analog dan di VR, apakah bisa terintegrasi juga dengan inbox? Ya, kalau perangkat kamera tersebut sudah terhubung dengan IT, saya yakin komunikasinya menggunakan format atau protokol yang common, yang ada di pasaran. Sehingga kami bisa mengontrol untuk mengambil satu gambar saat event tertentu terjadi. Itu memungkinkan. Tetapi kalau perangkat itu masih berupa di VR ya, lupa di VR, sehingga kita tidak mempunyai kemampuan, kecuali kita menambahkan perangkat untuk mengubah format itu menjadi format yang bisa kita kirimkan secara digital. Mungkin yang bisa kita lakukan hanya mendeteksi eventnya atau men-trigger kapan DTR ini melakukan sesuatu seperti merecord atau melakukan sesuatu yang lain. Tapi saya rasa fungsi-fungsi yang tadi kami jelaskan, fitur-fitur itu memerlukan kamera yang sudah menggunakan format IP untuk komunikasi. Jadi, Bapak-Ibu rekan-rekan bocoran sedikit. Jadi, ada yang telah menggunakan ini untuk memonitoring sisa hard disk di DVR analog-nya. Sisa hard disk di DVR-nya. Jadi, sisa hard disk-nya bisa kita detect. Dan itu sebetulnya yang Bapak-Ibu rekan-rekan suka lihat. Sekarang ini memang sebagian besar ada yang masih analog. Dan yang jadi kendala adalah sebetulnya pada saat itu penuh, ini seringkali mereka tidak mendapatkan informasi. Karena biasanya yang memonitor itu apa namanya, manage service biasanya, pihak ketiga. Jadi, salah satu tools itu digunakan untuk memastikan DVR-nya termonitor dan hard disk-nya tersedia terus. Saya lanjut ke pertanyaan Pak Nanang. Pak Nanang, pertanyaannya juga borongan sama Pak Budi. Oke, Mas Roni, kebanyakan. Apa yang disebut sensor? Nomor satu. Kemudian, apa yang dimonitor PRTG? Sebagian besar tadi sudah ada di presentasi sebetulnya. Kemudian, apa perbedaan dari lisensi-lisensinya PRTG? Kemudian, berapa lama mengkonfigur PRTG? Ya, itu dulu deh. Empat dulu tuh. Oke, pertama, apa itu sensor? Sensor itu adalah memonitoring satu aspek dari device, Pak. Jadi, ada ping, uptime. Nah, ping ini disebutnya sensor. Jadi, ping dari PRTG ke device ini milisecond-nya berapa? Paket error-nya berapa? Downtime-nya ada enggak? Paket loss-nya ada enggak? Nah, dalam satu template ping, itu di dalamnya itu ada channel. Kalau ping itu, kalau enggak salah ada empat channel ya. Jadi, ping timenya berapa? Jadi, ada loss-nya apa enggak? Terus, downtime-nya. Terus, satu lagi itu apa ya? Saya lupa. Nah, pokoknya, informasinya itu ada di situ. Memonitoring satu aspek dari device atau perangkat. Nah, itu banyak template sensor yang nanti bisa digunakan. Untuk kedua, tadi apa, Pak? Yang kedua ini, tadi kan apa yang dimonitor oleh PRTG? Oh, yang dimonitor oleh PRTG itu banyak, Pak. Jadi, device apapun yang support dengan SNMP, baik itu versi 1, 2, 3. Kalau enggak ada SNMP, bisa SSH atau WMI untuk Windows dan lain sebagainya. Yang dimonitoring itu ada hardware, performa, terus nanti ada SQL ya, SQL untuk database, ada cloud, ada service, ada aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi, banyak hal sih, Pak. Jadi, kalau Bapak ingin monitoring apa, nanti disesuaikan dengan sensor, tipe sensornya. Walaupun enggak ada, nanti kita bisa buat sensor baru, yaitu pakai sensor custom. Acuannya lewat, bisa pakai OID dari perangkat atau MIB dari device ya, dari perangkat. Nah, kalau pakai SQL atau database, kita bisa menggunakan SQL query. Nah, kalau Bapak powerful di PowerShell, nanti Bapak bisa menggunakan custom, menggunakan script PowerShell ya, sebagai acuan untuk membuat sensor. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, perbedaan dari lisensi-lisensi PRTG yang ada ini. Nah, kalau perbedaan lisensi itu sebenarnya tergantung dari lisensinya ya, ada yang Rp5.000, ada Rp1.000, Rp2.500, Rp5.000, sampai Rp10.000. perbedaannya hanya di sensornya saja. Kalau untuk fitur, sama. Fitur di PRTG itu sama, dibuka, cuma dia pepentoknya hanya ada di sensor. Jadi kalau Rp500, fiturnya sama dengan Rp1.000, tapi bedanya jumlah sensornya saja. Itu saja sih, Pak. Oke, jadi itu lisensinya, kemudian berapa lama mengkonfigur PRTG? Oke, konfigur PRTG itu kalau list device-nya yang sudah kita kasih, template list device, sudah Bapak isi dan sudah terintegrasi ya, terutama SNMP-nya, statusnya sudah aktif atau belum. Kalau seandainya sudah aktif, biasanya kita minta komunitinya nih. Community device ini apa? Kalau bisa diseragamkan, jadi lebih enak untuk melakukan pooling atau melakukan implementasi. Jadi kita bisa meng-add 100 device itu secara one-time gitu, Pak. Jadi list device IP-nya itu berapa saja, kita masukkan ke format template di PRTG, kita akan melakukan auto-scan. Nah, kalau SNMP-nya sudah dimasukkan, biasanya semuanya itu akan langsung ke-add secara auto-discover. Seperti itu. Jadi kalau untuk implementasinya dari Hulu sampai Hidir itu tergantung dia mengambil lesensinya berapa. Ada nanti formatnya saat mau implementasi nanti dikasih. Seperti itu sih, Pak. Kemudian Pak Nanang bertanya nih, apakah ada training online PRTG? Training online makanya Pak Fangki yang jauh nih. Training online kita pernah ada ya tahun lalu ya. Jadi nanti bisa lihat juga di YouTube channel ini atau di Dayasita Mandiri YouTube channel, itu juga ada basic setup training PRTG. Tapi nanti kalau misalnya mau kita kumpulkan berapa orang, nanti kita bisa buat online kelas juga. Terakhir dari Pak Nanang, kenapa PRTG tidak menggunakan SQL server sebagai data storage? Nah, ini menarik. Mas Rony. Kenapa tidak menggunakan SQL ya? Jadi PRTG itu menggunakan raw data atau log file ya, tapi sudah ter-endscript. Maksudnya file itu kita buka langsung pakai Notepad Plus Plus itu nggak bakal bisa. Kita bisa bukanya lewat kita running aplikasinya dan kita buka lewat web ataupun kita buka lewat aplikasi desktop PRTG. Kenapa? Karena dari developernya seperti itu, Pak. Itu pertama. Yang sudah saya asumsikan antara sistem monitoring yang menggunakan log dan menggunakan SQL atau database itu biasanya ada di kecepatan saat melakukan eksekusi query atau melakukan eksekusi comment seperti itu. Dan satu lagi, bandwidth ya. Kalau pakai PRTG itu karena dia nggak menggunakan SQL comment, maksud saya nggak menggunakan database, consume bandwidth-nya itu sangat rendah seperti itu. Nah, kalau menggunakan aplikasi lain, kayak maaf, aplikasi OP Manager, terus Nagios, itu kan dia menggunakan database. Terus consume bandwidth-nya saat dia melakukan pooling, itu ternyata lumayan besar. Jadi, kemungkinan merujuk dengan consume bandwidth yang low, maka mungkin prinsipel dari password itu menggunakan pola seperti ini. Saya rasa itu sih, Pak. Jadi, ada satu lagi yang menarik adalah karena menggunakan raw file, modal pendekatannya bukan SQL, tentu jadi jumlah size dan kecepatan aksesnya jadi lebih besar. Terus yang kedua, karena tidak bergantung dengan sistem atau services database tertentu, jadi lebih stabil. Makanya, jangan heran, banyak provider dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia menggunakan PRTG dalam jangka waktu panjang, karena storage-nya hanya bergantung dari kapasitas hard disk, bukan kemampuan database-nya. Oke, saya lanjut. Masih ada dua pertanyaan, mohon bersabar. Pak Ahmad Sumarji, bagaimana integrasi atau sensor apa saja yang bisa digunakan untuk mempertahankan SLA, sebuah jarkom di ATM, yang kita tahu bahwa di dalam ATM juga sudah ada sensor monitoring-nya. Terima kasih. Nah, ini untuk siapa di bawah? Ya, Mas Roni dulu coba lihat. SLA, ini SLA, ini kaitannya dengan SLA. Oke, kalau SLA biasanya acuannya pakai pink, Pak ya. Di mana-mana biasanya SLA acuannya pakai pink. Jadi, kalau saya lihat atau saya pelajari ya cara kerjanya ATM, biasanya dia menggunakan tunnel ya. Menggunakan tunnel atau TLS. Nah, itu jadi yang kita pink itu ya IP yang ada di ATM itu. Jadi, dari PRTG itu pink ke lokasi ATM. Nah, pink-nya ini, ini yang nanti akan digunakan sebagai acuan SLA. Nah, record-nya seperti apa? Jadi, kita bisa tahu tuh dalam waktu rentang satu bulan, kita cek atau di historical datanya, bisa live, bisa dua hari, bisa tiga puluh hari, ataupun setahun. Nah, nanti di situ kita bisa lihat ada runtime down enggak. Kalau ada down-nya, oh berarti ya di situlah kita bisa tahu atau ketahuan ya down itu saat di hari apa atau tepatnya di waktu-waktu seperti apa gitu. Jadi, kita bisa melihat untuk kemampuan atau networking daripada sisi ATM-nya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari situ. Ya. Oke. Itu selanjutnya, terakhir nih ya Pak Ade Kurnia. Untuk inbox koneksi dengan kamera CCTV itu hasilnya bisa berupa image atau live video, dan dengan inbox ini apakah support dengan cloud seperti Azure atau AWS? Baik. Jadi, tadi kalau IT kamera, itu memang karena keterbatasan bandwidth sehingga kita pecah gambarnya. Jadi, itu berupa foto ya, berupa foto. Kita mensiasati, itu satu solusi untuk fitur keamanan, kita siasati bagaimana supaya kita tetap bisa mendeteksi kalau ada intruder dengan foto itu. Tapi kalau berupa streaming, memang kita kalau bandwidth-nya cukup, kita bisa ambil langsung dari IP kamera tersebut. Tidak perlu melalui inbox. Dan apakah kalau inbox bisa mengirimkan data ke cloud server? Ya, itu sangat memungkinkan. Maka kita bisa mengirimkan data itu menjadi MQTT. Memang biasanya kalau database yang ada di cloud server itu dengan format tertentu, harus ada middleware yang menerjemahkan. Tapi sekarang dengan MQTT broker yang cukup common, saya rasa hal itu bisa dilakukan juga. Kalau itu akan disimpan di cloud server seperti AWS atau Google Cloud Service. Ya, jadi kalau saya tidak salah pun, juga dashboard yang dikembangkan APA juga ada yang menggunakan cloud service ya, Pak Nanda. Ya, betul. Kami menggunakan influx ya. Tapi formatnya bisa apa saja. Bahkan kami juga bisa gunakan format misalnya seperti HTTP dengan SQL biasa, kalau misalnya itu menggunakan database SQL. Oke, bagus. Bapak-Ibu rekan-rekan, 11.48 ini banyak banget pertanyaannya menarik. Saya senang sekali karena teman-teman banyak mengeksplorasi tentang bagaimana menggunakan inbox untuk monitoring dan juga terintegrasi dengan PRTG ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Amanda yang akan memandu kita untuk foto bersama. Setelah itu kita bacakan tiga pertanyaan terbaik yang mendapatkan voucher kita. Silakan Amanda. Baik, Pak Fangki. Halo, Amanda. Ya, baik Pak Fangki. Bapak-Ibu, rekan-rekan, silakan aktifkan video kamera Anda. Kita akan foto bersama untuk Kak Aldi. Boleh tolong bantu untuk screenshot ya. Oke. Silakan aktifkan videonya. Ya, silakan aktifkan video semua untuk kita foto bersama dulu. Aldi, silakan count. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Oke, thank you, Pak Aldi. Silakan, Pak Fangki, kita akan mendengarkan closing remark. Oh, mau closing remark dulu ya. Ini udah pada nggak sabar nungguin Hadi ya. Setelah itu baru kita akan mau mengembangkan pemenangnya ya. Baik, silakan Pak Nanda, closing remark. Ya, kalau dari saya, mungkin kalau tentang ATM ini kita, yang tentang inbox, menurut saya yang perlu diingat adalah bahwa kita, dengan inbox, kita bisa baca berbagai macam sensor, dan kemudian kita juga bisa olah datanya dan kirimkan ke berbagai, dengan berbagai macam format, dan terutama dengan PRTG. Dengan begitu kita bisa di berbagai aplikasi ya, berbagai apa sih, bahkan nggak cuma ATM. Kita bisa menggunakan teknologi ini, menggunakan arsitektur ini untuk berbagai aplikasi monitoring. Ya, kira-kira itu dari saya. Untuk sesuatu yang paling nggak Bapak-Ibu bisa bawa, atau bisa ingat, siapa tahu, Bapak-Ibu di lingkungan INUC, Bapak-Ibu, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk monitoring seperti sekarang. Jadi, saya rasa hal itu yang bisa kita bawa hari ini. Silakan, Mas Roni, berikutnya. Terima kasih, Pak. Jadi, kalau menurut saya, untuk teknologi yang sekarang ya, kalau untuk ATM itu, langkah baiknya ya, di-matchingin dengan inbox ini, karena apa? Dengan security ya, untuk kameranya juga, motion deteksi, terus dia capture kamera, jadi, aktiviti di depan mesin ATM ini, kita akan tahu ya, siapa-siapa yang ada di sekitar ATM, dan siapa saja yang mengaksesnya. Menurut saya, itu sih, Pak. Jadi, untuk monitoringnya juga, menggunakan PRTG, sangat low bandwidth, jadi itu sebuah solusi ya, untuk mesin ATM, dan sudah diintegrasi dengan si inbox IoT Note ini. Itu, terima kasih. Sudah hadir juga ya, rekan-rekan. Itu saja, Pak. Oke. Kembali ke Anda, untuk dibacakan, para pemenang. Oke, baik Pak Fanki. Pemenang hari ini adalah, yang pertama adalah, kepada Ade Kurnia. Apakah ada Ade Kurnia? Yang kedua, ada Ahmad Sumarji. Bentar, bentar, dicek dulu, Pak Adeknya ada nggak tuh? Pak Adek, Halo. Pak Ade suaranya, atau raise hand. Pak Ade Kurnia monitor? Pak Ade. Oh, ada nih, Ade Kurnia. Oh, ada. Halo, ada. Lalu dia, apa Ade. Cuma chat aja. Oke, lanjut. Oke, siap, siap. Ade Kurnia ada, dengan Kak Ahmad Sumarji. Apakah ada dengan Kak Ahmad Sumarji? Masih ada, Pak Ahmad Sumarji? Pak Ahmad Sumarji. Halo. Dapat tadi ya, lo? Pak Ahmad Sumarji ada? Kayaknya nggak ada tuh. Sepertinya sudah lift. Nggak ada ya? Iya. Berarti lanjut lagi. Oke, yang ketiga, Kak Raden Sri Dewanto Wijaya. Ada? Pak Raden. Pak Raden ada? Ada, ada. Raden Sri Dewanto Wijaya. Hadir, hadir. Selamat ya. Nanti akan dikirimkan. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga. Oke, untuk yang pengganti nomor duanya adalah Budi Santoso. Ada, ada. Ada, ini Budi Santoso ada. Oke, selamat ya para-para pemenang OVO pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri sesi webinar hari ini. Terima kasih. Jangan lupa, Kamis depan kita bertemu kembali dalam acara terakhir Infrastructure Digital Bank yang kelima, yaitu kembali mengupas hal penting terkait digital banking solutions. Mari Beda dan Kupas Neobank The Future of Banking Industry bersama PT Finpoint Solusi Indonesia. Sampai ketemu pada hari Kamis siang nanti ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih semua. Sampai nanti bertemu kembali kita di minggu depan ya. Kalau ada yang mau ikut sesi nanti siang, silakan bersama Kak Seto dan solusi-solusi yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak Nanda. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak Nanda. Terima kasih, Pak Ahmad Sarwani.